Komandan Pangkelan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI, Duika Cahya Setiawan, kunjungi kantor ulasan network di Jalan DI Panjaitan, Kilometer 7, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu Pagi. Dan Lantamal 4 Tanjung Pinang beserta rombongan, datang sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat tersebut, disambut baik oleh ulasan network. Ia juga sempat melihat proses produksi berita di kantor ulasan network, baik ulasan .co maupun ulasan TV. Duika mengatakan, kunjungannya kali ini untuk mengenal lebih jauh tentang tata cara kerja di media masa, sekaligus bersilaturahmi dengan para pimpinan maupun kru ulasan network. Menurutnya, dengan adanya sinergitas Lantamal 4, dengan ulasan network dapat memberikan informasi yang baik dan akurat kepada masyarakat khususnya tentang kinerja TNI Angkatan Laut. Mantan Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut ini mencontohkan terkait informasi tentang penerimaan atau rekrutmen personil TNI Angkatan Laut, baik Taruna, Bintara maupun Tantama. Sehingga TNI Angkatan Laut mendapatkan putra dan putri terbaik dari Kepulauan Riau. Terima kasih sebelumnya, kami sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini terkait dengan keinginan Lantamal untuk bekerjasama dengan para pimpinan negara atau kawan-kawan dari media. Khususnya kami yang mengajak media untuk membantu kita juga mengenalkan Lantamal. Harapan kami, masyarakat khususnya Kepulauan Riau ini, jangan sampai tidak mengenal Angkatan Laut dalam Lantamal. Oleh sebabnya, kami mau bantuan untuk mempublikasikan semua terkait dengan kegiatan-kegiatan supaya masyarakat lebih banyak mengenal Angkatan Laut dalam Lantamal. Dan kita juga menyampaikan bahwa kami ada di Kepulauan ini untuk masyarakat Kepulauan ini. Sehingga manfaatkanlah kami, oleh masyarakat, dengan apa yang kami miliki, tugas-tugas kami, pasal kami, sarana kami untuk masyarakat kita. Di akhir kunjungan, Dan Lantamal sempat memberikan cindera mata kepada pimpinan ulasan network. Selanjutnya, Dan Lantamal melanjutkan kunjungan ke sejumlah media televisi yang ada di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.